Suling Naga, Jilip 28. Bagaimana Tai Jain dapat memastikan bahwa pembunuhan-pembunuhan yang dilakukan atas diri para pembesar itu adalah perbuatan kaki tangan H.O. Useng tanyanya, ingin tahu sekali karena apa yang diceritakan oleh pembesar ini amat penting dan agaknya masih ada hubungannya dengan pengalaman Sumalian. Mereka yang menjadi korban pembunuhan rahasia itu, semua terbunuh oleh orang-orang pandai yang tidak dilihat sepak terjangnya, hanya nampak bayangannya saja. Dan menurut penyelidikan, mereka yang tewas itu semua adalah orang-orang yang menentang kekuasaan H.O. Useng. Bahkan mendiam pangeran cuwi muda juga sering menentangnya karena merasa kalah bersaing dalam isana dan pangeran itu pernah menghinanya di suatu pesta. Lalu apa yang akan Tai Jain lakukan? Pembunuhan-pembunuhan gelap seperti ini tidak boleh didiamkan begitu saja kapta menteri itu penuh semangat. Seolah-olah pemerintah kita terdiri dari Al-Kojo-Al-Kojo yang boleh saja saling bermusuhan dan saling mengirim pembunuh. Bagaimana kalau nanti semua pembesar memelihara jagoan-jagoan untuk saling bunuh? Sudah terlalu banyak jatuh korban. Saya akan memberanikan diri untuk menghadap Kaisar dan menceritakan semua ini, dan kalau perlu saya akan menemui H.O. Useng dan akan saya tegur atas perbuatannya yang sewenang-wenang dan kotor itu. Bubeng Lokai menarik napas panjang. Percakapan mereka harus terhenti pada saat munculnya Sumalian dan Lisian. Mereka masuk sambil bergan dengan tangan dan Sumalian memberi dua buah apel merah kepada kakeknya. Kek, Lisian ini baik sekali kepadaku dan kebun apelnya penuh dengan buah apel yang manis. Ini dua buah untukmu, kek. Aku sudah kekenyangan makan apel. Hush, bagaimana engkau menyebut namanya begitu saja? Ia putri seorang menteri, setidaknya engkau harus menyebutnya Syochia, nona kata Bubeng Lokai. Ia tidak mau, kek. Dan usia kami memang sebaya, akan tetapi aku lebih tua beberapa bulan maka ia malah menyebut Enci kepada aku. Sementara itu, Lisian berkata kepada ayahnya. Ayah, Enci Lian ini pandai sekali. Menurut kakak-kakakku, Enci Lian pandai silap dan ketika dicoba, semua kakakku kalah olehnya. Aku sendiri pun dalam lima jurus saja sudah keop. Wah, ia liai dan juga ia pandai menulis sajak. Sungguh seorang anak pengemis yang luar biasa, ayah. Kini aku menganggapnya sebagai saudaraku sendiri. Menteri Pau mengangguk-angguk senang dan memandang kagum pada Sumalian. Bagus sekali kalau engkau dapat menghargai orang pandai, anakku. Ketauilah bahwa ia adalah keturunan langsung dari keluarga pendekar Pulau Es, tentu saja ia amat lihai. Eh, kakek memperkenalkan keluarga kita Sumalian memandang pada kakeknya dengan matlah, terbelalak, seperti menegur. Kakeknya menjeleng kepala sambil tersenyum. Anak baik, nama keluargamu sudah amat terkenal di sini. Begitu engkau menyebutkan si, nama marga, Sumatadi, Pau Taijin juga sudah dapat menduga bahwa engkau tentu keturunan dari pendekar supersakti dari Pulau Es. Dan engkau, hampir saja Sumalian memperkenalkan keadaan diri kakek itu sebagai mantu pendekar supersakti, suami dari mendiang putri Milana yang terkenal sekali. Kakek itu memotong, aku adalah bu Beng Lokai dan tidak ada keterangan lain sebagai tambahan. Sumalian mengangguk. Saat itulah digunakan oleh Pau Tongki untuk menyatakan hasrat hatinya. Loh Chiam Pual, kami mohon dengan hormat dan sangat kepada Loh Chiam Pual, sudilah kiranya Loh Chiam Pual memberi bimbingan kepada Lisian, anak kami ini yang suka sekali akan ilmu silat, berbeda dengan kakak-kakaknya yang suka akan ilmu sastra. Benar, kakek, Lisian ini lebih berbakat daripada kakak-kakaknya. Ia juga minta belajar silat kepada aku. Akan tetapi aku sendiri masih belajar, bagaimana mungkin bisa memberi pelajaran? Kalau kakek mau membimbingnya bersamaku, betapa akan senangnya kami berdua untuk berlatih bersama dan aku yang akan memberi petunjuk kepadanya. Kakek itu tersenyum lebar akan tetapi tidak menjawab, melainkan memandang ke arah Pau Lisian dan dia melihat bahwa memang anak perempuan itu memiliki bakat yang baik, dapat dilihat dari gerak-geriknya. Hahaha, setua aku ini mana bisa menerima murid? Kalau hanya sekedar petunjuk dan bimbingan saja, tentu dengan senang hati. Lisian, cepatlah berlutut dan mengaturkan terima kasih kepada lociampu bubeng lokai katapu tongki yang cerdik. Lisian juga seorang anak yang patuh dan cerdik. Ia sudah dapat mengerti bahwa kalau Sumalian saja sedemikian lihainya sehingga anak perempuan berusia 12 tahun itu dapat mengalahkan kakaknya yang paling tua berusia 19 tahun secara mudah saja, maka apalagi kepandaian kakek dari Sumalian. Tentu kakek ini seorang sakti. Dan ia pun pernah mendengar dongeng tentang para pendekar Pulau Es, tentang Putri Nirahai, Putri Milana yang pernah menjadi panglima-panglima perang kerajaan. Maka, mendengar perintah ayahnya, ia cepat-cepat menjatuhkan diri berlutut di depan kakek itu sambil berkata, Lociampual, saya polisian mengaturkan terima kasih atas bimbingan Lociampual. Kakek itu tertawa senang. Hahaha, keluarga Pong sungguh pandai merendah, dan kerendahan hati ini selalu menguntungkan seseorang, lahir maupun latin. Bangkitlah, anak baik. Sumalian, ajaklah ia duduk. Aku hanya akan memberi bimbingan, bukan mengangkat murid. Biarlah engkau belajar bersama-sama Sumalian. Sumalian merangkul sahabatnya itu, kemudian diajaknya duduk. Dalam percakapan berikutnya, sambil tetap menggandeng tangan Sumalian, Lisian pun berkata kepada ayahnya, Ayah, aku sudah mengambil keputusan untuk belajar bersama Encilian, baik belajar ilmu silat maupun ilmu bakat tulis. Aku minta agar ia dan Lociampual ini suka tinggal selamanya di sini. Kalau mereka tidak mau dan akan pergi dari sini, aku akan ikut bersama mereka. Encilian sudah kuanggap Enciku sendiri, ayah. Ayahnya hanya tersenyum dan memandang kepada Bu Beng Lokai yang juga hanya tersenyum melihat betapa dua orang gadis cilik itu begitu bertemu terus dapat cocok sedemikian rupa. Padahal, keduanya memiliki watak dan sifat yang berbeda, bahkan mungkin berlawanan. Sumalian mempunyai watak yang periang, lincah jenaka dan suka bicara, bahkan agak nakal dan ugal-ugalan. Sebaliknya, Pauli Sian berwatak pendiam, tak banyak bicara, sabar namun tegas. Akan tetapi keduanya sama-sama suka kegagahan, menentang hal-hal yang jahat, dan suka membantu orang-orang lemah. Keduanya mempunyai jiwa pendekar. Demikianlah, mulai hari itu, Bu Beng Lokai dan Sumalian menjadi tamu kehormatan, bahkan sudah dianggap warga dari keluarga Pauli yang ramah-tamah itu. Kakek itu mendapatkan sebuah kamar dekat huon rumah, sedangkan Sumalian tidur sekamar di kamar Lisian. Menyusul percakapan-percakapannya dengan kakek Bu Beng Lokai, semangat Paul Tongki semakin berkobar dan dia pun melanjutkan rencananya yang sudah menjadi keputusan hatinya untuk menentang tindakan H.O.U Seng yang sewenang-wenang. Pada suatu persidangan dengan Kaisar, selain melaporkan hal-hal yang mengenai keuangan, dia menggunakan kesempatan ini untuk melaporkan hal lain. Hamba mohon paduka suka mengambil perhatian akan keadaan rakyat yang mengeluh karena berulang kali terjadi pemungutan pajak liar dari para tuan tanah yang sudah memperoleh izin langsung dari istana. Pemungutan pajak harus didasari keadilan, bukan hanya sekedar mendatangkan keuntungan bagi pemerintah. Kalau hal itu merupakan penindasan, maka rakyat akan mengeluh dan tidak merasa tenteram hidupnya. Kaisar memandang kepadanya dengan alis berkerut. Dari H.O.U Seng Kaisar ini sudah sering sekali mendengar bisikan-bisikan tentang buruknya Menteri Paul ini yang suka melontarkan protes ke atasan. Apa yang kau maksudkan dengan keadilan dalam pemungutan pajak itu tanya Kaisar? Begini, Sri Baginda. Dalam memungut pajak, besar kecilnya penghasilan para petani itu harus diperhitungkan secara seksama. Kalau sekali waktu hasil panen mereka amat kecil karena datangnya musim kemarau panjang atau terserang hama sehingga hasil keringat mereka itu untuk dimakan keluarga sendiri saja masih belum mencukupi, hendaknya diadakan peraturan agar para tuan tanah tidak memaksakan pemungutan pajak. Dan pemerintah pun memberi kelonggaran kepada para tuan tanah dalam hal membayar pajak. Memang tentu saja pemasukan di istana menjadi berkurang, akan tetapi hal itu disebabkan oleh bencana alam. Biarpun pemasukan berkurang, akan tetapi semua pihak tidak mengeluh dan kalau hasil panen besar dan baik, tentu mereka suka membayar pajak penuh dengan hati rela. Kaisar Tianlong yang tidak begitu berminat lagi untuk memperhatikan keadaan yang dianggap tidak penting itu, hanya mengangguk-angguk. Pendapat dan usul itu baik sekali untuk diperhatikan. Ampun, Sri Baginda yang mulia. Hamba kira bahwa peraturan pajak yang kini diadakan pemerintah telah cukup baik dan adil. Jika pemerintah terlampau longgar, maka mereka yang berkewajiban membayar pajak itu selalu akan memergunakan kelemahan atau kelonggaran pemerintah untuk menghindarkan diri dari pembayaran pajak. Tanpa ada tekanan, mereka itu tidak akan mau membayar. Ucapan yang dikeluarkan H.O. Useng ini membuat Kaisar kembali mengangguk-angguk dan dia dapat melihat kebenaran dalam ucapan ini. Hatinya menjadi bimbang dan dia pun memandang kepada P.O. Taijin, sinar matanya bertanya bagaimana pendapat menterinya yang terkenal pandai itu. Ampunkan hamba, Sri Baginda yang mulia. Hamba pun sudah mengerti bahwa semua peraturan yang dikeluarkan pemerintah adalah bijaksana dan adil. Tapi biasanya, yang tidak bijaksana dan tak adil adalah pelaksanaannya. Para petugas yang melaksanakan peraturan, seringkali menyalahgunakan kebijaksanaan pemerintah dan menggunakan peraturan-peraturan itu sebagai modal untuk melakukan penindasan dan pemerasan demi kegendutan perut sendiri. Oleh karena itu, betapa pentingnya untuk melakukan pengamatan terhadap para pelaksana atau petugas itu, Sri Baginda. Betapapun baiknya pemerintah dan semua peraturannya, tanpa didukung pelaksanaan yang baik oleh petugas-petugas yang setia dan jujur, maka pemerintahan takkan berhasil. Dan menurut pengamatan hamba, saat ini pemerintahan paduka sedang dirong-rong oleh penguasa-penguasa yang berambisi buruk dan saling bertentangan. Pembunuhan-pembunuhan terjadi di kalangan para pejabat tingkat atas, karena ada penguasa yang memelihara tukang-tukang pukul untuk melakukan pembunuhan-pembunuhan terhadap saingan-saingannya. Kalau paduka tidak segera mencegahnya, keadaan yang buruk ini dapat berlarut-larut dan semakin memburuk, Sri Baginda. Kaisar mengerutkan alisnya dan melempar pandang ke arah para menteri yang duduk di dalam ruangan sidang itu. Benarkah sampai demikian parah sehingga ada yang saling bunuh di antara para pembantuku? Apa yang dilaporkan oleh menteri POUI itu benar, Sri Baginda. Baru-baru ini malah pangeran Sri Muda menjadi korban pembunuhan yang amat kejam, juga semua saksi mata, pengawal, dibunuh oleh pembunuh rahasia. Kami sudah mendengar bahwa pangeran itu tewas oleh perampok di dalam rumah pelesir, kata Kaisar itu. Bukan perampok, Sri Baginda, karena tiada barang yang hilang, melainkan pembunuh bayaran yang diutus oleh seorang saingannya, kata pula POUI TENGKI. Kaisar menggeleng-geleng kepala dengan alis berkerut dan pada saat itu, HAU Seng segera berkata, urusan itu adalah urusan yang menyangkut keamanan dan menjadi bagian serta tugas Coatai Chiang Kun yang menjadi kepala bagian keamanan untuk menyelidiki dan mengurusnya, Sri Baginda. Dan Coatai Chiang Kun juga hadir, kenapa paduka tidak menyerahkan saja kepadanya? Kaisar lalu menoleh ke kiri dan memandang kepada seorang Panglima Tinggi Besar bermuka hitam. Bagaimana pendapatmu dalam urusan ini, Coat Chiang Kun? Panglima Tinggi Besar itu memberi hormat dan terdengarlah suaranya yang berat dan dalam, amat sesuai dengan bentuk tubuhnya. Tadinya memang hamba juga menduga bahwa pembunuhan atas diri pangeran muda itu merupakan perampokan, akan tetapi kemudian menurut penyelidikan, pembunuhan itu dilakukan orang karena dendam sakit hati urusan perempuan, Sri Baginda. Pembunuhnya memiliki kepandaian tinggi dan tidak meninggalkan jejak, akan tetapi hamba masih terus mengutus pembantu-pembantu yang pandai untuk mencari jejaknya. Kaisar mengangguk-angguk lega. Bagus kalau begitu, Coat Chiang Kun dan selanjutnya atur dan jagalah agar keadaan tetap aman. Selama ini keamanan dalam kota raja sudah terjaga dengan baik, Sri Baginda. Keadaan para penghuni dan kehidupan mereka sehari-hari berjalan seperti biasa, tidak pernah ada gangguan, kecuali pencuri kecil-kecilan yang tidak berarti. Kalau ada orang merasa tidak aman di kota raja, berarti bahwa dia menyimpan kesalahan sehingga merasa tidak sedap makan tidak nyenyak tidur. Nampak beberapa pembesar tinggi menahan tawa dan tersenyum-senyum, sedangkan Hao Seng sendiri tidak menyembunyikan senyumnya yang lebar dan dengan pandang mata penuh ejekan dia memandang ke arah Pou Tong Ki. Pou Tong Ki dan mereka yang menentang Hao Seng tak mampu berkata apa-apa lagi dan merasa ditertawakan. Mereka hanya tahu bahwa panglima si Choa itu sudah dirangkul oleh Hao Seng dan tentu saja membelanya. Ketika persedangan itu bubaran, Pou Tong Ki menyusul Hao Seng yang melangkah menuju ke kereptanya. Hao Taijin, saya mau bicara sebentar katanya dengan muka merah karena mendengkol. Hao Seng menoleh. Melihat betapa Pou Tong Ki melangkah lebar menghampirinya, dia tersenyum mengejek. Dua orang pengawalnya siap di belakangnya dan dia tidak takut terhadap lawan ini. Ahaha, kiranya Pou Taijin. Ada apakah? Hao Taijin, di depan Sri Baginda saya telah gagal. Akan tetapi, demi peri kemanusiaan, hentikanlah pembunuhan-pembunuhan itu. Kalau engkau hendak bersaing, lakukanlah dengan patut dan bersih. Bukan dengan menggunakan tangan pembunuh-pembunuh bayaran. Engkau lah yang menyuruh bunuh pangeran Cui Muda. Hao Seng memandang dengan mati melotot. Tutup mulutmu yang lancang itu, orang si Pou. Engkau melakukan fitnah keji dan aku tidak sudi bicara lagi denganmu dengan marah. Hao Seng melangkah lebar dan memasuki kertanya yang segera pergi meninggalkan halaman istana. Ahaha, engkau telah menanamkan bibit racun yang akan tumbuh mekar dan berbahaya bagimu sendiri, kawan, kata seorang menteri tua yang kebetulan melihat peristiwa itu. Akan tetapi Pou Tong Ki menggerakkan pundaknya dan pergi, sedikit pun tak merasa takut akan bayangan itu. Dia pun bukan tidak tahu bahwa sikapnya terhadap Hao Seng dan pelaporannya terhadap peristiwa pembunuhan-pembunuhan itu di depan Kaisar merupakan suatu tantangan terbuka kepada Hao Seng, dan bahwa akibatnya tidak akan dimusuhi oleh pembesar yang sedang mabok kekuasaan itu. Mungkin tidak akan terancam bahaya, tetapi betapapun juga, dia sudah mengeluarkan segala rasa penasaran dalam hatinya. Dia telah memberi contoh kepada para pembesar lainnya untuk secara berterang menentang Hao Seng, dan hatinya merasa lega walaupun dia tahu bahwa semua usahanya tadi tidak berhasil. Dengan cerdik Hao Seng telah bersembunyi di belakang Choa Chiang Kun yang memang selaku kepala bagian keamanan paling berkuasa untuk menentukan urusan keamanan, dan Hao Seng telah lebih dahulu merebut Choa Chiang Kun untuk berpihak kepadanya. Sayang sekali bahwa Po Tong Ki termasuk orang yang memiliki keangkuhan. Biarpun dia tahu bahwa nyawanya terancam, namun dia tidak takut dan sama sekali tidak mau membicarakan urusan itu dengan Bu Beng Lokai karena dia tidak mau mendapat kesan seolah-olah dia minta perlindungan kakek sakti itu. Tidak, dia tidak akan menyeret orang lain ke dalam urusannya itu. Akan dihadapinya sendiri dan dia tidak takut. Po Tong Ki memang bukan orang lemah karena dia juga pernah belajar silat sampai tingkat yang lumayan sehingga dia pernah menjadi seorang perwira tinggi. Dan peringatan menteri tua ketika dia menyerang Hao Seng dengan kata-kata itu pun bukan hanya omong kosong belaka. Bibit racun itu memang telah tumbuh dan betapa cepatnya. Memang Hao Seng membawa pulang perasaan marahnya terhadap Po Tong Ki. Di sepanjang perjalanan ke rumahnya, dia mengepal tinju dan berkali-kali memukul telapak tangan kirinya sendiri, seolah-olah Po Tong Ki yang dianggapnya musuh besar itu berada di atas telapak tangan itu. Begitu tiba di rumah, dia menjadi gelisah, menimbang-nimbang dan merencanakan apa yang akan dilakukan terhadap Po Tong Ki. Orang si Po itu jelas merupakan musuhnya, orang yang membencinya dan berusaha memburukan namanya di depan kaisar. Malam itu, Po Tong Ki tidur agak malam dari biasanya. Sore tadi sampai jauh malam, dia bercakap-cakap dengan Bu Beng Lokai dan dengan susah payah dia membujuk kakek itu untuk tinggal lebih lama lagi di dalam gedungnya. Terima kasih atas segala kebaikan Taijin, kakek itu membantah. Akan tetapi, kami sudah biasa hidup bebas merantau di dunia ini, dan kami tidak ingin membuat repot Taijin lebih lama daripada waktu yang dijanjikan. Ah, Lo Chiampo tentu maklum bahwa tentang janji dan hukuman itu hanya main-main saja dari kami. Biarpun sudah sebulan Lo Chiampo dan Nona Asuma berada di sini, akan tetapi kami sekeluarga telah menganggap jiwi seperti keluarga sendiri. Terutama sekali Lisian, bagaimana mungkin dia ditinggalkan Nona Asuma? Lo Chiampo melihat betapa akrab hubungan antara dua orang anak itu, betapa Lisian akan berduka dan merana kalau ditinggalkan. Kalau begitu, biarkan ia ikut merantau dengan kami Bu Beng Lokai berkata. Sumalian sudah berkali-kali membujukku, juga Nona Pong sudah berulang kali minta agar ia kami bawa serta kalau kami terpaksa meninggalkan rumah ini. Membiarkan ia merantau mecah pembesar itu terbelalak. Dan dia membayangkan betapa anak perempuannya yang satu-satunya itu melakukan perjalanan jauh bersama kedua orang ini, memakai pakaian seperti pengemis. Makan dari sumbangan orang, dan siapa tahu mungkin harus mencuri makanan. Sukar baginya dapat menerima bayangan ini. Dia seorang bangsawan. Seorang menteri. Dan dia membayangkan istrinya. Betapa akan berat hati ibu itu kalau ditinggalkan oleh putri satu-satunya, apalagi ditinggal merantau tak tentu tempat tujuannya. Istrinya pasti berkeberatan dan menentangnya. Bu Beng Lokai tersenyum. Tentu berat bagi Taijin, akan tetapi demikianlah keinginan putri Taijin, juga menjadi keinginan Sumalian dan saya sendiri. Putri Taijin berbakat baik sekali dalam ilmu silat. Wah, saya menjadi bingung, locian kual, berilah saya waktu untuk memikirkan hal ini sampai besok. Harus saya undingkan dulu dengan istri saya. Kembali kakek itu tersenyum. Segala keputusan sebaiknya dilakukan tanpa ragu-ragu, Taijin. Karena itu, besok pagi-pagi sekali kami akan pergi, dan keputusannya hanyalah putri Taijin ikut bersama kami atau tidak. Saya harap besok sebelum kami pergi, Taijin sudah mengambil keputusan yang pasti. Demikianlah, dengan hati berat Pou Tongki membicarakan urusan anak perempuan mereka itu dengan istrinya. Tidak, ahaha, jangan pisahkan aku darinya istrinya menangis. Mengapa ia harus merantau seperti seorang pengemis? Kalau mau belajar silat kepada Bu Beng Lokai itu, biarlah kita belikan sebuah tempat. Kalau dia menghendakinya, kita bangunkan sebuah rumah di mana saja, di tempat tertentu, dan Lisian boleh belajar bersama Sumalian di tempat itu. Akan tetapi bukan merantau tanpa tujuan sebagai seorang pengemis. Aku tidak kelak. Tentu saja hati Pou Tongki menjadi bimbang, penuh keraguan dan biarpun akhirnya dia dapat menghibur istrinya sehingga tertidur, dia sendiri masih belum dapat tidur. Sementara itu, di sebuah kamar lain, kamar di mana Lisian tidur bersama Sumalian, dua orang gadis cilik itu pun belum dapat tidur dan bercakap-cakap dengan suara lirih. Mereka juga bicara tentang keberangkatan Sumalian pada besok pagi-pagi bersama Bu Beng Lokai dan sejak tadi Lisian menyatakan bahwa bagaimanapun juga, ia harus ikut bersama mereka pergi merantau kalau Bu Beng Lokai berkeras tidak dapat dibujuk untuk tinggal lebih lama lagi di rumah keluarga Pou. Kalau ayah dan ibu melarang, aku akan minggat saja dan ikut bersama kalian Lisian berkata berkali-kali. Ahaha, ku rasa kalau begitu tidak benar, Lisian, kata Sumalian. Aku yakin kakek tidak akan membolahkan engkau minggat dan ikut bersama kami. Kakek amat memegang aturan, dan tentu dia tidak mau menyusahkan orang tuamu. Pula, kalau engkau minggat dan ikut bersama kami, kami bisa dituduh menculikmu. Siapa yang akan menuduh? Aku dapat bilang bahwa aku ikut dengan sukarlah. Biar bagaimanapun juga, aku harus ikut pergi. Adikku yang manis, kau tentu tahu bahwa aku pun tidak suka berpisah darimu, dan akulah orang pertama yang akan merasa gembira bukan main kalau engkau dapat pergi bersamaku. Akan tetapi, Carrie yang kau akan pakai itu, yaitu dengan minggat, sungguh tidak menyenangkan. Tentu akan menimbulkan perasaan tidak enak dan tidak senang dalam hati ayah ibumu terhadap kami. Padahal, mereka sudah begitu baik terhadap kami. Penanglah, Sian Moi, aku tadi sudah minta kepada kakek agar supaya dia suka membujuk ayahmu sehingga ayahmu akan memperbolahkan engkau ikut bersama kami dengan baik-baik. Tapi aku khawatir ibuku akan berkeberatan. Ah, biarlah aku akan minta keputusan mereka sekarang juga. Aku merasa gelisah dan tersiksa kalau belum diberi keputusan dan kalian berdua akan berangkat besok pagi-pagi. Li Sian lalu keluar dari dalam kamar itu, diikuti oleh Sumalian yang menggandeng tangannya. Li Sian bertekad untuk mengetuk pintu kamar orang tuanya dan bertanya tentang keputusan mereka mengenai keinginannya ikut pergi merantau bersama Sumalian. Akan tetapi tiba-tiba Sumalian menarik tangannya dan diajak bersembunyi di balik sebuah pot bunga besar karena gadis cilik ini melihat ada bayangan berkelebat cepat sekali, melayang turun dari atas genteng. Bayangan itu dengan kecepatan luar biasa telah tiba di jendela kamar Pong Tong Ki, kemudian menggunakan kedua tangannya, sekali tarik daun jendela itu pun terbuka dan tubuhnya meloncat ke dalam kamar. Yang amat mengejutkan hati Sumalian adalah ketika ia mengenal tubuh tinggi besar dan kepala gundul itu. Saya culama. Karena maklum bahwa pendekta jahat itu tentu mempunyai niat busuk, tanpa berpikir panjang lagi Sumalian lalu meninggalkan Li Sian dan dia pun lari mengejar. Satu-satunya keinginan adalah untuk membela Pong Taijin yang ia tahu tidur di dalam kamar itu. Akan tetapi ia masih sempat berteriak sebelum dengan nekat meloncat ke dalam kamar itu melalui jendelanya yang sudah terbuka. Kakek, tolong ada penjahat. Ketika kakek yang bukan lain adalah Saicu lama itu tadi meloncat masuk, Pong Tong Ki belum tidur dan begitu daun jendela terbongkar, dia sudah merasa terkejut sekali dan cepat meloncat keluar dari atas tempat tidurnya. Istrinya juga terkejut oleh gerakan ini dan terbangun. Pada waktu Pong Tong Ki melihat seorang kakek tinggi besar berperut gendut sudah meloncat masuk ke dalam kamarnya, dia mengerti bahwa tentu itu orang jahat, maka dia menyambar pedang yang tergantung di dinding kamar. Penjahat busuk bentaknya dan dia pun sudah lantas menyerang dengan pedangnya, ditusukkan ke arah dada yang telanjang karena bajunya terbuka itu. Krak! Pedang itu tepat menusuk dada, akan tetapi saking kerasnya Po Tai Jain dan saking kuatnya dada yang ditusuk, pedang itu patah menjadi dua potong. Kakek itu memang Saicu lama yang diutus oleh H.O.U.Seng untuk membunuh Pong Tong Ki. Ketika tadi melihat serangan pedang, Saicu lama sudah dapat mengukur kekuatan orang, maka dia berani menerima tusukan itu. Ha ha ha, kiranya orang si Po ini hanya begini saja katanya dan tangannya menyambar. Des! Tangan yang amat kuat itu secara dahsyat telah menyambar dan mengenai leher Pong Tong Ki, membuat tubuh pembesar itu terbanting ke tepi ranjang. Oh, tolong oong istri Pong Tong Ki cepat menubruk suaminya yang menggeletak tak bergerak lagi itu. Pada waktu itulah Sumalian meloncat masuk. Melihat betapa Pong Tong Ki sudah menggeletak ditubruk oleh istrinya, dan melihat betapa Saicu lama berdiri sambil tertawa, Sumalian lupa diri dan dia menjadi marah sekali. Pendeta Jahanam yang jahat bentaknya dan ia pun sudah menyerang Saicu lama dengan pukulan kedua tangannya. Saicu lama terkejut dan heran, tetapi ketika dia melihat bahwa yang menyerangnya hanya seorang gadis cilik, apalagi gadis itu adalah Sumalian yang segera dikenalnya, ia tertawa dan menerima pukulan-pukulan itu dengan perutnya. Puk! Puk! Kedua tangan kecil itu mengenai perut gendut, akan tetapi seperti mengenai benda lunak saja sehingga kedua tangan itu masuk ke dalam perut dan tidak dapat ditarik kembali. Hahaha, kiranya engkau, kuda binal cilik. Hahaha dia tertawa lagi. Pada saat itu, istri Pong Tongki menjerit. Saicu lama menjadi marah. Tangan kirinya mencengkeram punggung baju Sumalian kemudian ditariknya anak itu ke atas, sambil kakinya diayun ke arah kepala nyonya Pong. Tubuh nyonya itu pun terkulai di samping tubuh suaminya karena tendangan itu seketika merenggut nyonya. Berak! Jaun pintu kamar itu ambrol dan masuklah seorang kakek tua renta berpakaian tambal-tambalan. Melihat betapa suami istri itu telah roboh dan kini Sumalian diangkat ke atas oleh seorang pendekta lama berperut gendut, bu Beng Lokai terkejut bukan main. Akah, kau jahat sekali, bentaknya dan kedua tangannya sudah bergerak ke depan dengan amat cepat. Ketika pintu jebol, Saicu lama juga terkejut, akan tetapi melihat bahwa yang muncul hanya seorang yang sudah amat tua, dia memandang rendah. Baru setelah kedua tangan kakek itu melakukan pukulan ke arah lambung dan lehernya, dia terkejut setengah mati. Angin pukulan yang datang itu bukan hanya amat dasyat dan kuat sekali, akan tetapi juga yang menuju ke tenggorokannya itu mengandung hawa panas seperti api sedangkan yang menyambar ke arah lambungnya mengandung hawa dingin seperti salju. Selaka serunya dan terpaksa dia melepaskan cengkeramannya pada punggung Sumalian lalu mengerakkan kedua tangan ke bawah untuk menangkis karena untuk mengelak sudah tidak ada kesempatan lagi sedangkan menerima pukulan-pukulan itu mengandalkan kekebalan, dia tidak berani. Duh! Des! Tubuh Saicu Lama hampir saja terjengkang dan dia terhuyung ke belakang, sedangkan Bu Beng Lokai sudah berhasil menggandeng tangan cucunya yang selamat. Pada saat itu, Lisian berlari masuk melalui pintu yang ambrol. Melihat tayah ibunya menggeletak di atas lantai, ia menubruk mereka dan menangis. Sementara itu Saicu Lama terkejut bukan main ketika tubuhnya terpental tadi dan dia pun mengenal ilmu sinkang yang panas dan dingin tadi. Kakek tua renta ini sama sekali tak boleh disamakan dengan nenek yang dulu pernah bertempur dengannya ketika dia menculik Sumalian. Tentu kakek ini seorang pendekar dari keluarga Pulau Es yang tangguh. Maka dia pun merasa jerih, apalagi kamar itu terlampau sempit untuk dipakai berkelahi. Selain itu, Hao Taijin pun sudah mempunyai rencana lain. Tugasnya hanya membunuh Pou Tongki, dan kalau mungkin seluruh keluarganya, lalu pergi. Dia hanya berhasil merobohkan Pou Tongki dan membunuh istrinya, tidak yakin apakah pukulannya tadi sudah cukup untuk merenggut nyawa Pou Tongki. Maka dia pun cepat meloncat keluar dari jendela. Bu Beng Lokai tidak mengejar karena dia ingin lebih dahulu menolong Pou Taijin dan istrinya, kalau-kalau masih dapat diselamatkan. Dia memeriksa nyonya Pou yang telah tewas dan ketika dia memeriksa Pou Tongki, hati yang tua itu berduka sekali. Pembesar ini mengalami luka parah oleh pukulan yang amat kuat, dan napasnya sudah empas sempis. Dia hanya dapat mengurut dada Pou Tongki dan menotok beberapa jalan darah untuk menyadarkan pembesar itu. Pou Tongki membuka matanya dan saat melihat Bu Beng Lokai, dia hanya sempat berkata lirih, Loh Ciam Pua, tolong, bawa lisian, dan lehernya terkulai karena dia telah menghembuskan napas terakhir. Pada saat itu pula, terdengar suara gaduh di luar kamar dan terdengar teriakan-teriakan orang banyak, tangkap kakek pengemis itu. Dia pembunuh Pou Tongki Jin. Bu Beng Lokai mengerutkan alisnya, memandang keluar pintu yang berlubang. Dia melihat banyak sekali orang berpakaian seragam berdatangan ke tempat itu dan teriakan-teriakan mereka menunjukkan bahwa mereka itu menuduh dia yang melakukan pembunuhan. Bu Beng Lokai tidak ingin terlibat dalam urusan ini dan banyak repot, maka dia lalu menyambar tubuh Sumalian dan lisian, kemudian sekali dia menggerakkan tubuh, dia sudah membawa kedua orang anak perempuan itu meloncat keluar, kemudian melayang ke atas genteng. Itu dia. Dia membunuh Pou Tongki Jin dan menculik Pou Shochya. Bu Beng Lokai tidak tahu siapa yang berteriak, akan tetapi dengan heran dia melihat bahwa pendekta lama gendut yang tadi berada di kamar, kini berada di antara orang-orang berpakaian seragam itu. Tahulah dia bahwa dia akan kena fitnah, maka dia pun mempercepat gerakannya. Sebentar saja pendekar itu lenyap dari pandang mata para pengejarnya. Kiranya orang-orang berpakaian seragam itu ialah pasukan tentara penjaga keamanan yang dipimpin oleh Choa Tai Chiang Kun sendiri, Panglima yang menjadi kepala barisan keamanan. Setelah gagal menangkap pengemis tua itu, Choa Tai Chiang Kun ini kemudian menangkapi seluruh sisa keluarga Pou Tongki, yaitu empat orang putranya dan semua penghuni rumah, lalu membawa mereka sebagai tahanan-tahanan, sedangkan rumah itu pun diduduki sebagai rumah sitaan pemerintah. Gegerlah kota raja oleh peristiwa yang sangat hebat ini. Choa Tai Chiang Kun, Panglima Choa, segera membuat pelaporan kepada Kaisar dan juga memberi keterangan kepada para pejabat lainnya akan jalannya peristiwa, seperti yang memang sudah diaturnya bersama H.O.U.Seng. Dia menceritakan bahwa dia memperoleh laporan dari para penyelidiknya, bahwa diam-diam Pou Tongki yang di depan Kaisar Pura-Pura menjelah orang-orang berkuasa memelihara tukang-tukang pukul, di rumahnya sendiri telah menerima seorang datuk penjahat besar yang belum diketahui jelas siapa namanya dan apa maksudnya. Karena itulah, Choa Chiang Kun menjadi curiga sekali, dan apalagi, menurut ceritanya, ketika dia mendengar laporan yang mengatakan bahwa Pou Tongki pernah bertengkar dengan tamunya yang aneh itu. Karena merasa khawatir, dia lalu memperlakukan persiapan untuk setiap saat menyerbu tempat kediaman keluarga Pou itu, dengan tuduhan bahwa keluarga itu bermaksud membuat persekutuan dengan orang Kang Ou untuk melakukan pemerontakan. Lalu, dia melaporkan bahwa Pou Tongki dan istrinya terbunuh oleh tokoh Kang Ou yang mengenakan pakaian pengemis itu, bahkan pengemis yang diduga tentu datuk penjahat besar itu telah melarikan putri Pou Tongki. Berdasarkan pelaporan ini, maka semua keluarga Pou yang masih hidup dijatuhi hukuman berat. Memang demikianlah keadaan masyarakat manusia di seluruh dunia yang dibentuk oleh kita sendiri. Yang menang pasti benar, akan tetapi yang benar belum tentu menang. Kekuasaanlah yang menentukan benar atau salah, hanya kekuasaanlah yang menang dan oleh karena itu, kekuasaan ini diperebutkan oleh seluruh umat manusia di dunia ini. Kekuasaan dalam pemerintahan, kekuasaan dalam perkumpulan, kekuasaan dalam kelompok ataupun kekuasaan dalam keluarga sendiri. Kita gandrung kekuasaan karena kita tahu bahwa kekuasaan akan membuat kita selalu benar dan menang. Dari sinilah timbulnya kesewenang-wenangan ketika kekuasaan itu disalahgunakan, dipakai demi kepentingan dan kesenangan diri sendiri. Dari sini timbul konflik-konflik antara yang menang dan yang kalah, yang menindas dan yang ditindas dan konflik-konflik ini tidak akan pernah berhenti selama manusia masih berlomba untuk mencari kekuasaan. Memang, pengejaran kesenangan juga lah yang sebenarnya melandasi perebutan kekuasaan itu. Dan perebutan kekuasaan ini konon menurut dongengnya sudah terjadi sejak prasejarah, sejak dongeng dikahyangan di antara para dewata dan malaikat. Bu Beng Lokai mempergunakan ilmu ginkangnya untuk melarikan sumalian dan lisian keluar dari bahaya. Baru sekali ini semenjak dia menjadi pertapa di puncak telaga warna pegunungan Beng San bersama istrinya sampai kemudian kematian istrinya itu, dia mempergunakan seluruh tenaga dan kepandainya untuk mengerjakan sesuatu secara serius. Dia kini benar-benar terlibat dan berusaha menyelamatkan dua orang anak perempuan itu. Dan melalui keributan yang terjadi di gedung keluarga Pong, dia berhasil melarikan dua orang anak perempuan itu keluar bahkan terus dialarikan sampai keluar kota raja. Lisian menangis terisak-isak ketika akhirnya kakek itu berhenti berlari. Sumalian lalu merangkulnya dan menghiburnya, sedangkan Bu Beng Lokai menarik napas panjang berkali-kali. Sudahlah, nona Pong, jangan terlalu menurutkan hati yang bersedih. Ayah ibumu tewas oleh orang yang ilmu kepandainya tinggi, dan karena sebelumnya memang ayahmu telah menitipkan engkau kepadaku, maka biarlah mulai sekarang engkau ikut bersama kami. Sambil masih terisak-isak, Lisian menjatuhkan diri berlutut di depan kaki kakek itu. Lo Chiam Pua, aku mohon agar Lo Chiam Pua suka membimbingku dengan ilmu silat tinggi agar kelak aku dapat membalas kematian kedua orang tuaku dan mencari pembunuh itu. Kakek itu menggeleng-geleng kepalanya. Ayah, cipa-cipa itu buruk sekali, nona Pong. Engkau ketahuilah, dan ini sebagai pelajaran pertama, bahwa dengan adanya dendam kebencian di dalam hatimu, maka hal itu sudah membuat keruh batin menjadi racun dalam darahmu dan dalam keadaan seperti itu, mana mungkin engkau akan dapat belajar ilmu yang tinggi? Hanya batin yang tenang saja yang akan mampu menghimpun tenaga yang kuat. Orang tuamu memang sengaja melibatkan diri dalam urusan besar dan kalau dia sekeluarga kini tertimpa bencana sebagai akibatnya, hal itu wajar, bukan? Siapa bermain dengan air menjadi basah, bermain dengan api mungkin saja terbakar. Nona Pong, kalau engkau dapat melihat kenyataan itu, engkau tentu akan terbebas dari racun dendam kebencian. Lisian yang pendiam itu terlalu cerdik untuk membantah. Ia pun mengangguk-angguk dan untuk mengalihkan percakapan, ia berkata, harap lociampu mulai sekarang tidak lagi menyebutku dengan Nona Pong, melainkan memanggil namaku saja seperti Encilian. Baiklah, Lisian. Kita tak akan kembali ke Kota Raja. Kita cari tempat yang aman di luar Kota Raja dan jangan sampai kita didapatkan oleh pasukan yang tentu akan disebarkan untuk mencari kita. Mereka tentu akan menangkap kita dengan tuduhan bahwa akulah yang telah membunuh keluarga Poh dan melarikanmu. Ah, ini fitnah teriak Sumalian. Kita dapat melaporkan hal yang sebenarnya terjadi, kek. Akulah saksi hidup bahwa mereka dibunuh oleh Saitu Lama dan Lisian tentu akan menjadi saksi hidup bahwa kakek sama sekali tidak menculiknya melainkan malah menyelamatkannya. Kakek tua itu tersenyum. Airh, engkau belum tahu betapa curang dan liciknya mereka yang sudah terlibat perebutan kekuasaan di dalam pemerintahan, Lian. Biarlah, untuk sementara kita menjauhi keributan dan kita bersembunyi saja di tempat yang aman. Dan kakek itu kemudian mengajak dua orang anak perempuan itu untuk melanjutkan perjalanan. Pauteng merupakan kota yang cukup besar dan ramai, terletak di sebelah selatan Kota Raja. Kemelut yang terjadi di Kota Raja karena persaingan antara H.O.U.Seng dan para pembesar yang menentangnya, tentu saja menjadi sumber berita dan berita itu sudah tiba di Pauteng. Apalagi akhir-akhir ini, di Kota Raja dikabarkan bahwa Pautai Jain dan keluarganya bersekutu dengan orang-orang Kang O, bahkan kemudian Pautai Jain dan istrinya dikabarkan terbunuh oleh orang Kang O, sedang keluarganya ditangkap pemerintah dengan tuduhan pemerontak. Semenjak terjadinya peristiwa itu, seringkali di Kota Raja, di pasar-pasar, di rumah-rumah makan dan di hotel-hotel, juga di pintu-pintu gebang, diadakan pembersihan dan penangkapan-penangkapan bagi mereka yang dicurigai. Hal yang sangat ditakuti oleh orang-orang yang merasa pernah belajar ilmu silat adalah munculnya pasukan berpakaian preman yang dipimpin oleh orang-orang pandai. Sudah cukup banyak orang-orang Kang O ditangkap dan diperiksa. Mereka yang bersikap anti-pemerintah atau anti-pembesar H.O.U.Seng, segera dijebloskan penjara dan bahkan banyak pula yang terbunuh dalam pembersihan dan penangkapan-penangkapan itu. Dunia Kang O menjadi gelisah. Orang-orang yang tinggal di Kota Pao Teng mendengar pula akan kemelut itu. Mereka khawatir bahwa pembersihan-pembersihan dan penangkapan yang dilakukan pasukan itu akan menjalar sampai ke Pao Teng. Apalagi melihat betapa banyak keluarga orang Kang O meninggalkan Kota Raja dan lari mengungsi ke selatan. Tentu saja setibanya di Pao Teng mereka itu menyebarkan berita yang simpang siur dan membuat penduduk menjadi semakin gelisah. Berita seperti itu, yang menyangkut keamanan rakyat dan pergolakan di kalangan atas, tentu saja menarik perhatian Kau Chin Leong yang di waktu mudanya pernah menjabat sebagai seorang panglima muda. Setelah mengundurkan diri dari jabatannya, Kau Chin Leong bersama keluarganya tinggal di Kota Pao Teng dan berdagang rempah-rempah. Semenjak itu dia sama sekali tidak pernah mencampuri urusan pemerintahan, bahkan jarang-jarang menonjolkan diri di dunia Kang O. Bekas Jenderal yang juga seorang pendekar perkasa itu kini berusia kurang lebih 50 tahun, tinggal di sebuah rumah yang cukup besar dengan istrinya yang tercinta, yaitu Sumahui yang sekarang juga telah berusia 40 tahun, dan putri mereka yang merupakan anak tunggal, bernama Kau Hang Lee, berusia 13 tahun. Apalagi ketika terdengar berita yang mengatakan bahwa keluarga Po Tong Ki yang masih menjadi seorang menteri telah terbunuh, bahkan keluarganya ditangkap dengan tuduhan mengusahakan pemberontakan dengan mengadakan persekutuan dengan orang-orang jahat yang berilmu tinggi, Kau Chin Leong terkejut dan berduka sekali. Dia mengenal sahabatnya itu sebagai orang yang amat setia dan jujur terhadap Kaisar, seorang yang bijaksana dan tidak mau menggunakan kedudukannya untuk mencari keuntungan diri sendiri. Sukar dia dapat percaya bahwa seorang yang begitu setia seperti Po Tong Ki berusaha mengadakan pemberontakan. Kecuali kalau keadaan sudah terpaksa sekali dan di istana terjajah hal-hal yang luar biasa. Tentu ada sebabnya, atau kalau tidak, tentu sahabatnya ini hanya kena fitnah saja. Dia mengemukakan rasa penasaran di hatinya itu di depan istrinya. Ingin sekali aku menyelidiki kematian sahabatku itu. Tentu ada suatu rahasia di balik peristiwa itu. Dia dan istrinya terbunuh, putrinya diculik orang dan putra-putranya ditangkap pemerintah dan dihukum. Tak mungkin nasibnya seburuk itu. Dia orang yang baik sekali. Ayah istrinya yang bernama Sumahui, seorang cucu dari pendekar super sakti dari Pulau Es, mengerutkan alis. Sudah belasan tahun kita hidup dengan tenteram tanpa mencampuri urusan pemerintah maupun dunia Kang Ou. Kalau sekali kita terjun, kita tentu akan terlibat dan kesulitan-kesulitan, pertentangan dan permusuhan tentu akan datang bertubi-tubi menghancurkan hidup kita yang tenteram. Kau telah mengundurkan diri, mengapa sekarang hendak mencari penyakit? Biarkanlah mereka yang masih haus akan kekuasaan itu bekerja. Aku yakin bahwa urusan yang terjadi di kota raja itu tidak lain hanyalah masalah perebutan kekuasaan belaka. Perlukah kita mencampurinya? Kau Chin Leong mengangguk-angguk dan menyentuh lengan istrinya. Engkau benar, benar sekali. Kadang-kadang rasa penasaran membuat batinku memberontak. Tetapi apakah kalau aku bercampur tangan lalu keadaan akan menjadi baik? Apakah aku akan mampu mengatasi semua kemelut yang sedang terjadi di kota raja? Ah, aku yakin tidak mungkin bisa. Jangan-jangan pencampur tanganan dari ku bahkan menambah besarnya kemelut. Engkau benar. Urusan pemerintahan bukan urusanku, dan sahabatku Potongki itu menjadi korban karena dia masih menjabat menteri. Andai kata dia tidak menjadi pembesar dan hidup seperti kita, kurasa dia pun tidak akan mengalami nasib sedemikian buruknya. Pada saat itu, seorang anak perempuan yang bermata lebar dan berwajah manis berlari masuk. Anak perempuan berusia 13 tahun yang lincah ini adalah Kau Hang Li, puteri dan anak tunggal suami istri pendekar itu. Ayah, ada seorang tamu ingin bertemu dengan ayah. Dia seorang pemuda berpakaian serba biru, bernama Gu Hang Ding. Hem, ada keperluan apakah orang muda itu datang tanya Kau Chin Leong, merasa terganggu karena dia sedang membicarakan urusan yang penting dan serius dengan istrinya. Dia tak mengatakan keperluannya. Orangnya amat pendiam dan kelihatan malu-malu. Mungkin dia datang untuk minta pekerjaan, ayah. Dengan gerakan tangan tidak sabar karena merasa terganggu, Kau Chin Leong berkata kepada Hang Li, kau tanya apa keperluannya, kalau benar dia datang minta pekerjaan, katakan saja bahwa pada waktu ini aku belum memerlukan bantuan tenaga baru. Hang Li lalu berlari keluar. Gadis cilik yang lincah ini melihat betapa sikap ayah ibunya kaku dan wajah mereka keruh. Tentu ada sesuatu yang mengganggu ayah ibunya dan hatinya ikut merasa tak senang. Ia menganggap bahwa kemunculan pemuda itu hanya mengganggu saja.